Intro Lebih dari 20 orang tewas dalam serangan pesawat tak berawak Israel pada selasa di daerah Meluasi, sebelah barat Rafah. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan 21 orang tewas dan 64 orang terluka termasuk 10 orang dengan luka kritis. Daftar rumah sakit menunjukkan bahwa dari 21 korban jiwa, 13 diantaranya adalah perempuan. Serangan menghantam tenda pengungsi dekat rumah sakit lapangan di daerah tersebut pada selasa sore. Saksi mata Ahmed Nasar mengatakan kerabatnya termasuk diantara korban tewas tersebut. Banyak tenda hancur atau rusak parah akibat serangan tersebut. Sebagian besar korban tewas adalah pengungsi dari kota Gaza. Di antara korban tewas adalah 4 keponakan Nasar, beberapa suami dan anak-anak mereka. Nasar menyebutkan mereka menemukan potongan tubuh 7 atau 6 orang di lokasi tersebut. Serangan lain menyebabkan lusinan keluarga Palestina meninggalkan Rafa setelah serangan baru Israel menewaskan 16 orang. Serangan Israel pada awal Mei telah menyebabkan hampir 1 juta orang mengungsi ke Rafa. Mahkamah Internasional sebelumnya meminta Israel menghantikan serangan di Rafa pada hari Jumat. Tetapi Israel tidak mematuhi perintah itu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!